Bagaimana solusi Islami atas Konteks permasalahan ini Dalam konteks Politik Islam, seharusnya Memang Umat Islam itu bersatu Kenapa repot-repot Membandingkan ingin bangun ibu kota Secanggih Dubai Makanya kita selalu Mengajak Umat Islam itu kalbulnya nul wahid Sebagaimana satu tubuh Sebagaimana satu bangunan yang Satu Itu yang Perintahnya nabi itu seperti itu Mari kita bersatu Justru di pemerintahan ini Itu yang baser-basernya Bahkan tokoh-tokoh Apa namanya agamanya Itu sering mengkampanyakan Anti-Arab Masalahnya Yang dia singgung anti-Arab Ya dia singgung Ya Islamnya Begitu Ya kalau yang dia singgung jelas Yang dia maksud orang Arab Cahiliyah Itu setuju Ya padahal Perintahnya nabi itu Apa namanya Kita harus bersatu Ya gak perlu lah Kita membanding-bandingkan Dubai Ya kalau kita bersatu Ya kan Ingat Saya punya buku namanya United State of Europe Ya kan Eropa yang dulu perang-perang Antara mereka Bunuh-bunuhan Ya kan Bantai-bantai Membuat United State of Europe Persatuan negara-negara Eropa yang namanya European Union Ya kan Jadi negara-negara itu Sudah konteksnya ingin bersatu Dalam kesatuan Kalau Eropa kan sudah sampai Kesatuan mata uang Kesatuan Apa namanya Hukum Ada hukum Uni Eropa Ada lagi AU African Union Uni Afrika Ya kan Nah umat Islam itu Harusnya punya Yang namanya Imam Matul Kubro Ya kepemimpinan Umum bagi umat Islam Nah kalau kita bersatu Menentukan ibu kota Itu mudah Pilih aja kota yang Terbaik Dari sisi Kan Itu saja teknologi Militer Ya transportasi Ya Banyak itu Di negeri-negeri Arab Yang kaya Ya Dubai Masuk Qatar Masuk Saudi Juga ada Beberapa kota Yang Soalnya itu Ngapain repot-repot Begitu Tapi masalahnya Ya Oligarki kan Tidak mau begitu Makanya yang Mengkampanyakan Hilafah Mengkampanyakan Imamah Ya Kepemimpinan Umat Islam bersama Dia tuduh Macem-macem Radikal Radikul Ya Islam Garis pelas Teroris Dan sebagainya Padahal Itu solusi Begitu loh Untuk Ya Agar para oligarki ini Tidak merajalela Tidak Menguasai Segalanya Karena dengan Diterapkannya Sistem Islam Ya hukum Islam Ya jelas nanti Ya kepemilikan umum Itu tidak Bisa dimiliki Oleh individu Maupun kelompok Itu harus dikelola Dikuasai negara Dimanfaatkan Sepenuhnya untuk Umat Ya Itu yang dipraktekkan Ya Di zaman Nabi Yang melarang Apa namanya Tambang Garam dimiliki Oleh Bisa dikiaskan Ketambang yang lain Jadi Seruan kita Ya kita itu adalah Satu umat Satu tubuh Yang seharusnya Itu satu pikiran Satu perasaan Yang kita harus Menyentuh disitu Kita mengajak Umat Islam Indonesia Ayo bersatu Kita mengajak Umat Islam Malaysia Brunei Arab Asia Tengah Afrika Ayo bersatu Persoalan Ibu kota Itu kan persoalan Sebele Bagaimana dalam sejarah Umat Islam itu Dengan mudah Ya pindah Ibu kota Kesana kemiri Karena Ketika mereka Saat itu Masih menjadi Satu negara Ya Pembangunannya Merata Tidak ada Tidak ada Sistem semacam Oligarki sekarang Yang bahkan Oligarkinya itu Bukan Terima kasih